Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Kalau menurut saya sudah selesai Presentasinya Yang satu mewakili Inaci Bijis Yang satu mewakili Fornas gitu ya Yang satu gaya Jawa Timur yang Yang satunya lagi Gaya Jogja Yang satu Jadi Kalau Ada kaki yang diinjek gitu Kalau profile itu Mata mundi Tapi kalau Prof Iwan gak Nyiun ngapun ten Ini Kakinya masih dipake Baik Saya senang sekali Karena satu sesi sama beliau-beliau Sehingga jelas Terdakwanya bukan saya Saya cuma satu daripada Banyak yang terdakwa saja gitu kan Jadi Tadi kan ngelemparnya ke Kemenkes, ke NCC, ke Ekatalo dan seterusnya Dan seterusnya termasuk kepada Teman-teman sejawat sendiri gitu Menurut saya di era JKN ini Itu Suatu yang luar biasa Kalau dulu orang tidak mau terlalu Mempermasalahkan atau Mendiskusikan atau mencari Solusi, tindak lanjut, plan of action Rekomendasi, rekomendasi, acuan Hal-hal seperti yang tadi Sampaikan oleh dua guru besar tadi Tetapi sekarang semuanya Berbicara tentang ini Menurut saya sangat luar biasa Kalau Prof. Paul tadi Ahli bedah itu perlu ditetripkan Itu kalau Prof. Paul yang ngomong itu Ampuh Tapi kalau Fajri yang ngomong dari BPJ Kesehatan ya Itu jadi masalah kan gitu Jadi memang sekarang Menurut saya eranya adalah Era bagaimana Profesi Klinisi Dan juga Teman-teman dari Manajemen rumah sakit Untuk mengambil peran Turun tangan untuk mengambil peran Ya Termasuk juga tadi Sudah ada Clinical Pathway Sudah ada panduan Klinis ASKES Dari sejak Sepuluh tahun terakhir itu Mengejar-ngejar terus Berbagai profesi Untuk membuat Berbagai panduan-panduan Alhamdulillah Prof. Paul Yang bisa cuma perkeni doang Jadi saya salut Apresiasi Prof. Paul Kalau IKB bisa gitu Itu luar biasa Karena yang kami pakai sekarang Itu cuma dari perkeni saja Untuk DM Bagaimana penanganan untuk itu Acuan kita sama Jadi kami menggunakan itu PPK 1 Pewenangnya apa Terapinya bagaimana Dan sebagainya Baik Saya tidak akan Megebu-gebu Seperti prof berdua Nanti saya jadi prof juga Provokator Maksudnya Seperti itu Kenapa tidak bisa Baik Dua poin yang ingin saya sampaikan Tentang Saya diminta untuk Berbicara tentang Koordinasi yang konstruktif Dalam menyelesaikan masalah JKN Tapi saya ingin menyampaikan Dua hal saja Tentang koordinasi Berbagai pemangku kepentingan ini Dan itu sebenarnya sudah Tadi disampaikan oleh beliau-beliau Sama kendali mutu Kendali biaya Tadi Prof Iwan menyampaikan Memang Ini bayi yang baru lahir Ada roadmap Peta jalan yang harusnya GBHN yang menjadi acuan kita bersama Tahun 2014 itu ngapain 2015 ngapain Sebagainya Bapak Ibu sekalian Sekarang peserta BPJS itu 122 juta sekian Berarti ada Peta jalan Targa jalan Yang hanya 121,6 Kenapa Terjadi seperti itu Karena Antusias Dan rasa Apa Manfaat yang luar biasa Dari rakyat Setiap Minggu itu Sekitar 300 ribu Yang mendaftar sendiri 10 ribu diantaranya Lewat internet Yang lainnya Datang sendiri Ke BPJS cabang Ataupun ke bank-bank Nah Kalau ini Tidak diikuti dengan Di sisi satunya Supply Ketersediaan tempat tidur Kemudian standar-standar yang ada Sistem merujukan berjenjang Ini Jadi masalah Jadi dispute Kenapa Peta jalan itu Cuma 121,6 Karena melihat bahwa Sisi supply memang Pada tahun 2014 Baru cukupnya segitu Nanti diharapkan Dengan 5 tahun ke depan Sisi supply Baik dari sisi jumlah Baupun kualitasnya Itu Dengan 250 juta Rakyat Indonesia Nanti di Januari 2019 Itu dia Jalan Ya Kalau permasalahannya Ini tadi Indah CBJS itu Sampai sekarang Belum terbit Bedoman teknisnya Ibarat komputer itu Ibarat komputer itu Manualnya belum ada Ya Bagaimana Memahami Satu episode Itu Sama antara Sabang sampai dengan Merauke Antara BPJS dengan Profesi Dengan Klinisi Dan dari Manajemen Itu Harusnya sudah ada Petunjuk teknisnya Sebenarnya NCC sudah membuat Tetapi sampai sekarang Secara resmi Belum keluar Tapi Petunjuk teknis Verifikasinya Sudah keluar Karena itu Sudah kami keluarkan Sudah kami terbitkan Untuk hal tersebut Yang diprotes Sama teman-teman semuanya Karena dianggap BPJS masuk ke ranah medis Lalu kita perbaiki lagi Di bulan kemarin Lalu Pemahaman yang belum merata Lalu BPJS tidak boleh menolak Orang yang mendaftar Ini jadi masalah juga Masuk tanggal 1 Kemudian Tanggal 9 Dia daftar sebagai peserta BPJS Tanggal 10 keluar Nah ini jadi masalah Lalu Selain Soal bahwa Satu program saja Tidak ada lagi Jamkes Mas Asges Program JPK TNI JPK Jam Sostek Jamkes Da Dan sebagainya Yang jadi Menjadi sebuah Revolusi juga Adalah Perubahnya Berbagai sistem Pembayaran Pelayanan Dan sebagainya Perubahan Pola pelayanan obat Tadi Prof Iwan Prahasto Sampaikan Jadi Yang protes Tidak hanya Program Peserta X Jam Sostek Atau yang lain Askes pun juga Mereka Komplain ke kami Tentang masalah Soal obat Jadi Seperti tulisan Di belakang Teruk itu Masih enak Zaman Puto Tapi Sebenarnya Kita harus lupakan Yang belakang Karena kita harus Kedepan Karena kita sudah Sepakat Ini Jangan sampai nanti Sistem-sistem yang saya Sampaikan ini Bapak Ibu sekalian Itu Setiap tahunnya Dirubah Kayak kurikulum kita Tiap tahun Dirubah Nah kalau sistemnya Berubah-berubah Terus Sampai kapan Dia mau Bisa Take off Landing dengan Dengan begini-begini Tadi Seperti yang tadi Prof Iwan Lalu Di aspek Fasilitas Kesehatan Standar Dan ininya Nah Contohnya Saya ngambil Dari Studi UI Ya Lebih daripada 50% Coding Di Indonesia Itu tidak sesuai Tadi Prof. Paul Katakan Yang paling Berkuasa Sekarang Ada Di balik Laptop Di balik komputer Nah Sebenarnya Harusnya Kedepan Ya Mereka-mereka Yang ada di coding Di koder itu Harus di akreditasi Harus nyambung Antara Dokter Yang Menegakkan Diagnosa Dengan teman-teman koder Yang akhirnya Keluarnya rupiah Tarifnya Ini yang menurut saya Yang Yang perlu terus Arsada Harusnya Menjadi Yang terdepan Untuk hal ini Kenapa? Karena arsada Bagus sekali Kalau menurut saya Saya senang Arsada Kalau ngundang Itu begini Ya Heboh JKN Kendali mutu Dan biaya Peluang Atau bencana Jadi Temanya itu E-catching banget Saya ingat betul Pada Awal 2013 Waktu baru Diamanahi Jadi direktur pelayanan Itu tentang Kegalawan Diancol Diancol Acaranya Saya baru Satu bulan Jadi direksi Langsung Dikerubuti 400-500 Direktur rumah sakit Terus saya Cuma ngatakan Begini Insya Allah Nanti kami Dari BPJS Dari Motifnya profit Sebagai BUM NPT Persiru Berubah menjadi Nirlaba Bapak Ibu sekalian Para Direktur rumah sakit Akan berubah Dari Pelayanan publik Menjadi Pelayanan yang Ditargetkan Oleh Bupati Wali Kota Gubernur Profitnya Seperti itu Tapi Saya rasa Bapak Ibu sekalian Yang di ruangan ini Tidak seperti itu Ya Koordinasi Bapak Ibu sekalian Bagi peserta Yang penting adalah Yang dia dapatkan Regulasinya Harus terus Direview Untuk kita Koordinasikan Bersama Karena yang Tidak bisa Dirubah Hanya Kitab suci saja Jadi berbagai Regulasi Harus kita Rubah Apabila Memang itu Tidak pas Tapi tentunya Merubah itu Tidak dengan Emosional Atau asal Tentunya dengan Kajian data Dan rekomendasi Yang sama Untuk Sabang Sampai dengan Merauke Itu itu Yang kedua Tentunya kami Sebagai penyelenggara Ya tentunya Terus memperbaiki diri Menyesuaikan diri Merubah Seperti halnya Bapak Ibu Sekalian juga Merubah misalnya Dari pola Vivo Service Menjadi pola Prospective Payment System Dan harus bersama-sama Dengan berbagai Lembaga-lembaga Stakeholder lain Ini bukan Program BPJS Kesehatan Ini bukan Program Kementerian Kesehatan Ini bukan Program PSBY Ini bukan Program Pemerintah Ini adalah Program negara Karena di Undang-Undang Dasar Disebutkan Ya Dalam Amandemennya Disebutkan bahwa Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial Lalu keluarlah Undang-Undang 40 Dasarnya Jadi menurut saya Siapapun Presidennya Pemerintahannya Ini harus Terus dikembangkan Dan Pilihan kita Cuma ada dua saja Bapak Ibu sekalian Apakah ini menjadi Sebuah program Yang abal-abal Inferior Ataupun ini menjadi Sebuah program Yang tak terkendali Yang sustenibilitasnya Jadi masalah Seperti halnya Di Amerika dan Jepang Ya Obamacare itu Terjadi Karena memang Sudah tidak Cukup kuat Negara Staff kami Baru saja pulang Dari Jepang Saya tanya Kita bisa belajar Apa dari Jepang Sebaiknya Jepang yang belajar Dari kita Karena mereka Sudah kebabalasan Pivot service Dan kapitalisnya Untuk soal Pelayanan obat Sudah gak kuat Sebenarnya Pemerintah Jepang Untuk Dalam hal Bagaimana Mengelola Kendali mutu Kendali biaya Kalau soal Kemitraan Kalau menurut saya Yang paling dirasakan Alah yang di Daerah Kalau di pusat Sebenarnya Saya dengan Pak Kun Dengan Pak Umar Wahid Dengan teman-teman Arsada Kita ketemu Kita Kita lakukan Berbagai pertemuan Kita cari masalahnya Lalu itu harusnya Turun di tingkat daerah Karena Sabang Sampai dengan Merauke itu Sangat Luar biasa Variannya Antara RSUD Di wilayah DKI Jakarta Dengan RSUD Di wilayah Manado Sulut itu Luar biasa Bapak Ibu sekalian Tidak tahu Apakah hadir Di sini RSUD Bitung Sampai dengan Kemarin Pertengahan Mei RSUD Bitung Itu belum bisa Mengklaim Kepada kami Untuk pelayanan Bulan Januari Karena Permasalahan Di internal Di Di RSUD Sendiri Seperti itu Jadi memang Perlu Spesifik di daerah Dan akhirnya Masing-masing rumah sakit Koordinasi Dan komunikasi Antara Teman-teman BPJS Kesehatan Dengan Di rumah sakit Dengan teman-teman Manajemen rumah sakit Berikut perangkatnya Itu menjadi Satu titik Key success factor Yang Yang memang Harus Di Kita terus Tingkatkan bersama Kenapa Karena Disitulah Letak titiknya Terhadap Penyelesaian Berbagai masalah Kalau yang Di tingkat nasional Tadi Seperti disampaikan oleh Prof. Iwan Parastol Maupun Prof. Paul Bisa kita bicarakan Di tingkat level atas Tetapi di level bawah Itu harus juga Melakukan suatu Koordinasi komunikasi Yang oke Terakhir Adalah tentang Kendali mutu Kendali biaya Di dalam undang-undang 40 Bapak Ibu sekalian Di pasal 24 Ayat 3 BPJS Mengembangkan Sistem kendali mutu Dan Sistem kendali mutu Pelayanan Dan sistem Pembayaran Pelayanan Kesehatan Untuk meningkatkan Efisiensi Dan efektivitas Terus ada yang Mengatakan begini Ngapain BPJS Mengembangkan Sistem mutu Sistem pelayanan Sistem pembayaran Berkortes Itu bukan urusan BPJS BPJS sudah Mengerjakan saja Artinya Kita men-set up BPJS Kesehatan Sebagai sebuah Kasir saja Padahal BPJS Kesehatan Yang tahu persis Apa yang terjadi Karena interaksi Dengan Bapak Ibu sekalian Di lapangan Dan kita punya Data-data Untuk itu Sehingga harusnya Tidak ada lagi Antara Harusnya kita Bicaranya itu kita Bukan bicara Ini urusan Anda Ini urusan kita Harusnya urusan bersama-sama Jadi Pengembangan sistem mutu Kalau di rumah sakit Misalnya Sistem antriannya Tidak baik Kalau di rumah sakit Sistem administrasi Prosedur layannya Tidak baik Kalau di rumah sakit Tidak mengikuti Rekomendasi prof. Paul Terhadap Klinikal partway Menurut saya Itu jadi urusan kita juga Sama-sama Karena Peserta Tahunya ini Yang menyelenggarakan Alah BPJS Kesehatan Tadi Seperti yang disampaikan Akhirnya BPJS Kesehatan juga Yang terkenal Larinya kita memang Ke arah Kepuasan peserta Bapak Ibu sekalian Kalau kepuasan peserta JKN Seperti tadi juga Prof. Iwan sampaikan Saya Menyampaikan gini Kepada teman-teman saya BPJS Kesehatan Teman-teman Kalian Sebelah Yang dicabang Di rumah sakit Yang bekerja di rumah sakit Jangan kecil hati Dengan berbagai hujatan Baik itu di media Media nasional Di media sosial Maupun yang langsung Kepada kita Kenapa Karena memang Ini program Baru berjalan Dan celakanya Program baru berjalan ini Regulasinya Itu selesainya Di air-air Desember 2013 Tambah lagi Teman-teman Belum dibayar Jam cashmasnya Tahun 2013 Tambah lagi Pas kebetulan Di tahun pemilu Nah ini Jadi Bergabunglah disitu Tambah lagi Tadi Prof. Paul sampaikan juga PNPK Panduan paratek klinik Belum semua Melakukan padat Yang namanya Kesnik Itu kalau tanpa Panduan paratek klinik Tanpa PNPK Kalau menurut saya Tidak Itu Tidak akan terjadi Dengan baik Seperti itu Nah Pada Catur bulan yang kedua Itu kita sekarang Menurut saya Pas kali arsada Bagaimana kita Peningkatan mutu Harusnya Empat bulan pertama Kita sudah gontok-gontokan Selesai Soal masalah tarif Dan sebagainya Tetap harus ada Yang direvisi Atau direview Tetapi Sebenarnya sudah Kalau saya lihat Sudah mulai menurun Pada empat bulan kedua Seharusnya kita Bagaimana Melihat Mereview Tentang mutu Yang kita berikan Kepada peserta Karena Kesnik Prospektif Payment System Pasti akan terjadi Adalah Bahwa Bisa terjadi Soal mutunya Yang jadi masalah Obatnya Tidak diberikan Lengkap Ataupun Tidak diberikan Obat yang berkualitas Ataupun Orang disuruh Bolak-balik Dipecah-pecah Satu episode-nya Ataupun Yang harusnya Diberikan Satu penunjang Dan tidak Dan seterusnya Dan seterusnya Ini menurut saya Harus masuk Kenapa Bapak-Ibu sekalian Tahap yang ketiga nanti Adalah tarap Tahap sudah pada punishment Dua minggu yang lalu Saya mengikuti Prof. Laksono Juga Yang hadir disini KPK sudah melihat Bahwa Ada Indikasi Fraud Jadi Kalau menurut saya Sekarang kita harus Mencegah Adanya Fraud tersebut Dengan apa? Dengan peningkatan mutu Untuk Mutu dokumentasi Kalau dia datang Ke rumah sakit Margono Misalnya Kemudian semuanya Online Kemudian Admissionnya bagus Seperti di rumah sakit Sutomo Pendaftarannya Antriannya bagus Ya Yang poin yang kedua Tentang mutu layanan Non-medic Misalnya Peserta sudah Mengatakan bahwa Itu bermutu Tetapi ada rumah sakit Yang 80% 90% Pasiennya adalah Peserta JKN Tetapi tidak memperhatikan Tentang hal ini Sistem antriannya Tidak diperhatikan Kemudian Bagaimana Bridging sistemnya Kemudian yang kedua Juga Memperhatikan soal Admissionnya Itu jadi masalah Nah yang nomor tiga Yang mutu medik Tentunya tadi Bapak ibu yang klinisi Profesilah Kami Tinggal mengikuti itu saja Sehingga nanti Tidak akan terjadi Masalah-masalah Bapak ibu sekalian Contohnya Mutu klin Kami dari internal BPJ Kesehatan Terus memperbaiki Dalam hal percepatan klin Pembayaran kami Kepada bapak ibu sekalian Ya Rata-rata saat ini Masih 3,31 hari Tapi bapak ibu sekalian Lihat Bulan pelayanan April Yang mengajukan ke kami Itu diterimanya Tanggal 1 sampai dengan 10 Sangat sedikit sekali Ini contoh saja Tetapi yang masukkannya Akhir-akhir Mei itu Banyak sekali Nah ini Menjadi perhatian kita semua Ya Kami Tidak hanya Sekedar menerima Klin Bapak ibu sekalian Kami mengejar Ya Saya meminta Teman-teman saya di cabang itu Coba mengejar Apa masalahnya Sehingga rumah sakit tersebut Tidak bisa Mengajukan Klin secara cepat Atau tepat waktu Itu saya monitor Dalam aplikasi CPR ini Klin progress report ini Jadi saya tahu persis Di Januari, Februari, Maret, April Rumah sakit mana saja Yang belum Mengajukan klin Entry-nya belum selesai Nah ini Yang Verifikasi juga jadi masalah Bapak ibu sekalian Bahwa dikatakan Dari BPJ Kesehatan Masuk ke ranah medis Akhirnya Kami mengundang Termasuk dari teman-teman Arsada juga hadir NCC Dan segala macamnya Juga difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan P2JK Sehingga Kita Ada Sudah ada Satu Teknis verifikasi Klin Yang sudah Di-approve Oleh semua Organisasi Organisasi yang Stakeholder Ataupun Yang Berhubungan Dengan ilmi Apakah itu Profesi Apakah itu Klinisi Apakah itu Asosiasi Manajemen Apakah itu NCC Kemenkes BUK Maupun P2JK Harapannya Kalau Acuannya sama Panduan Verifikasinya Tidak akan ada lagi Dispute Antara Teman-teman kami Di BPJ Cabang Dengan teman-teman Dengan teman-teman Rumah sakit Ini sudah bisa Diunduh Dari Website Kan ini Di BPJSKesehatan.go.id Sekali lagi Bapak Ibu Sekalian Kalau kita Sama-sama Kacamatanya Untuk ini Mutu Dari Kacamata Peserta Baik Dari Seki Otomatisasinya Ya Pencatatan Pelaporannya Kemudian Juga Dari Seki Pelayanan Non-mediknya Admission Pendaftaran Pada Waktu Di rumah sakit Kemudian Setelah itu Mendapatkan Pelayanan Di klinik Maupun Pelayanan Obat Termasuk Mutu Mediknya Ini Insya Allah Masa-masanya Tidak ada Jadi masalah Bapak Ibu Sekalian Di dalam Permen Case 71 Disebutkan BpJS Harus Membuat Satu Yang namanya Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Dimana Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Tersebut Terdiri Daripada Tiga Unsur Yaitu Organisasi Profesi Klinisi Dan Akademisi Ya Ngapain Saja Tim Kendali Mutu Kendali Biaya Sudah disebut Juga Disitu Sehingga Seperti kita ketahui Bersama Bahwa Perintah Regulasi Ada Yang memerintahkan Kemenkes Untuk membuat HTA Dan Klinikal Abisur Reboot Kemudian BPJS Membuat Yang namanya Tim Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Sedangkan Selama ini BPJS Kesehatan Juga sudah ada DPM Kalau DPM Dewan Pertinggal Medik Adalah Ya tim Ahli Kami lah Kami minta Para pakar Untuk memberikan Rekomendasi Kepada kami Nah yang kami harapkan Di Tim Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Itu adalah Independen Dari profesi Kepada profesi Ini diharapkan Berjalan Baik di tingkat pusat Daerah Dan sebagainya Yang sifatnya Independen Dan Saya harapkan Ini menjadi Salah satu Media Untuk bagaimana Kita meningkatkan Mutu Khususnya Mutu Medik Di era Pase kedua ini Di tahun 2014 Sebelum nanti Di era Pase punishment Dikatakan Ada terjadi Readmission Terjadi Upcoding Unbunding Dan seterusnya Yang itu akan Menjadi Masalah Menjadi Indikasi Fraud Saya rasa itu saja Dan tentunya terakhir Harapan saya kepada Asosiasi Kepada Arsada Memudahan Arsada bisa menjadi Yang terdepan Untuk Peningkatan Mutu Dari kacamata Perserta Baik Mutu Dalam hal Recording Reportingnya Mutu Pelayanan Non-Medis Maupun Mutu Mediknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Untuk